Gimana nih menurut Rian nih konser yang sudah mulai langsung lagi Nian? Itu apakah pertanda baik atau mungkin juga justru lebih awas lagi nih dari teman-teman musisian? Ya sebenarnya kemarin di tanggal 12 November The Massive sempat bikin konser Eh sempat manggung di ada satu acara namanya acara Nusantara House Itu di bengkel Jakarta itu? Ya di bengkel space di SCBD Jadi kebetulan Bapak Wagung juga datang Bapak Wagung Arisa Patria Jadi sudah pasti acaranya juga memang diketahui oleh Pemkot juga Terus sudah dapat izin juga Tapi memang kapasitasnya memang belum bisa 100% ya Tapi 75% Dan memang yang nonton itu wajib pakai peduli lindungi Jadi ketahuan mana yang sudah vaksin atau belum Jadi masih dengan peraturan seperti itu Tapi menurut gue itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang Angin segar juga buat industri musik ya Karena salah satu yang terdampak Profesi yang terdampak pandemi ini adalah musik ya Adalah pemain musik gitu Jadi karena kan kita dapat duitnya kan banyak dari manggung-manggung kan Nah karena ada pandemi akhirnya kita harus bener-bener mentaapi peraturan Kita gak boleh manggung off air juga Kalaupun ada manggung pun juga virtual gitu Acara virtual itu tidak ditonton sama banyak orang Tapi kemarin alhamdulillah cukup mengobati kerinduan juga Ditonton sama banyak orang Terus memang rasanya juga beda ya Kalau kita manggung virtual sama yang ketemu orang langsung Karena kayak sepak bola aja sih Kalau bola kalau gak ada supporternya gak rame Kayak konser gitu juga Kalau kita konser gak ada penonton ya gak rame gitu Kita gak bisa berkomunikasi langsung sama penonton Terus energinya juga gak nyampe Kalau misalnya kita manggung cuma virtual terus ya Dan kemarin cukup mengobati kerinduan kita lah Bisa keringetan, bisa nyampe penonton, bisa singelong sama penonton Itu yang dikanganin sih Yang mudah-mudahan kemarin acara tanggal 12 November kemarin Bisa jadi salah satu titik balik industri Dari perpanggungan lah gitu Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News